Kuasa hukum bongkar status tahanan Panji Gumilang, singgung tragedi kemanusiaan Republik Indonesia berani mengambil tindakan kedas, dengan demikian entah itu KIAI, entah itu polisi, entah itu tentara, entah siapa saja Bahkan menteri sekalipun kalau bersalah ya harus rela untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Saya tidak pernah membela Panji Gumilang, pertama saya tidak kenal saya Panji Gumilang, dia tinggal di Indramayu, saya tinggal di Jakarta Lebih karena dia kakak-kakak saya di kontor, saya dari kontor, dia harus di kontor Pesannya besar, saya datang, kan boleh ilmuwan datang Saya tidak yakin sebetulnya kalau ada orang beragama Islam lalu menganggap Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah Menurut saya dia bukan Muslim menurut saya Kalaulah kitab suci Al-Quran itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai karangan beliau, saya tidak akan beriman Justru saya beriman itu karena Al-Quranul Karim itu kalam Allah Tidak ada satupun diantara kita yang hadir disini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini Yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat Nah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat Ya kalau Allah ternoda, di Arab ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan Ya kan, laporkan siapa meledai dia Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat Kita sudah dalam fatihah ini mengatakan Ghairil maudu bi'alihim walau dalihim itu sesat Jadi beda dengan cara berfikir filosofis dengan berfikir tentang hukum Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci Tapi Allah sudah memberi ketentuan Seperti huri mas'alaikumul ma'itatu wa damu Jadi Allah mengatakan haram Masa kita tidak berarti mengatakan haram Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah walau dolin Dan kita sudah mempunyai karangka Dan itu dilakukan dengan cara musyawarah Kalau tidak masuk akal, terserah Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga Rasulullah berbisnis dengan Yahudi Berbisnis, tetangganya Yahudi Sekarang kenapa kita tidak bukan? Yahudi itu bahasa Arab Artinya ada Yahudi orang yang mendapatkan petunjuk Memiliki kebebasan untuk menafsirkan sesuatu Tetapi kebebasan itu terbatas Terbatas kepada keilmuan, terbatas kepada ruang, dan lain-lain Manakala kebebasan itu kemudian disampaikan dengan cara sebebas-bebasnya Dan ini melanggar ketentraman, ketertiban Yang menimbulkan kegaduhan Itu bukan lagi pendapat Saya kira itu yang kaum yang banyak itu sudah merasakan bahwa itu adalah penyimpangan Kuasa Hukum Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang Hendra Effendi Mengungkapkan kondisi kliennya yang telah ditetapkan sebagai tersangka Kasus dugaan penistana agama Hendra membenarkan Panji Gumilang diperiksa sebagai tersangka dan statusnya sebagai tahanan Statusnya penahanan tapi masih diperiksa Kata Hendra Effendi di Barisim Polri Jakarta Rabu 2 Agustus 2023 Dia mengatakan Panji Gumilang masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Barisim Polri Menurut dia biarnya menyiapkan langkah hukum selanjutnya terkait kondisi Panji Gumilang Penangguhan hukuman karena kondisi kesehatan Panji Gumilang karena usia beliau yang sudah tua dan saat ini sedang sakit Jelasnya Selain itu Hendra mengaku prihatin terkait kondisi Panji Gumilang yang ditetapkan sebagai tersangka Sebab dia menuturkan proses hukum Panji Gumilang ialah tragedi kemanusiaan Ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Barisim Kita gak paham imbuhnya Kuasa hukum pimpinan pondo pesantren Al Zaitun Panji Gumilang Hendra Effendi Mengungkapkan kondisi kliennya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistana agama Hendra membenarkan Panji Gumilang diperiksa sebagai tersangka dan statusnya sebagai tahanan Statusnya penahanan tapi masih diperiksa Kata Hendra Effendi di Barisim Polri Jakarta Rabu 2 Agustus 2023 Dia mengatakan Panji Gumilang masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyedik Direkturat Tindak Pidana Umum Barisim Polri Menurut dia biarnya menyiapkan langkah hukum selanjutnya terkait kondisi Panji Gumilang Penangguhan hukuman karena kondisi kesehatan Panji Gumilang karena usia beliau yang sudah tua Dan saat ini sedang sakit jelasnya